Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sama seperti sholat pardu Hukum puasa ramadhan adalah wajib Artinya harus dilakukan dan haram untuk ditinggalkan Bahkan kalau seseorang tidak sanggup melakukannya lantaran suatu hal yang memberatkan Maka ia wajib menggantinya Entah dengan mengkodoh puasa ataupun membayar pidia Benar-benar tak boleh dianggap tidak penting Karena puasa ramadhan juga merupakan rukun daripada islam Sayangnya, meskipun jelas-jelas puasa adalah wajib hukumnya Sebagian orang memandangnya sangat biasa Bahkan ada yang secara terang-terangan tidak berpuasa Bagi yang seperti ini, ternyata konsekuensinya sangat berat Allah mengancam orang yang meninggalkan puasa ramadhan secara terang-terangan Dengan hukuman yang tidak terbayangkan Lalu, seperti apa ancaman yang diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan puasa secara terang-terangan Simak ulasannya berikut ini 1. Dosanya yang lebih besar daripada gunung Meninggalkan puasa tanpa ada hal yang diperbolehkan hukumnya adalah dosa Bahkan bisa dikatakan sebagai dosa yang sangat berat Harus diketahui jika rukun islam salah satunya adalah berpuasa di bulan ramadhan Ibadah ini adalah pokok islam Meninggalkannya tentu dosa yang sangat besar Allah memberikan ancaman sangat besar kepada orang yang meninggalkan ibadah pokok Meskipun hampir tidak ada satu ayat atau hadis yang menjelaskan seperti apa besarnya dosa meninggalkan puasa ini Tapi yang jelas, Allah menyiapkan hukuman yang sangat dahsyat bagi orang yang tersebut di akhirat nanti 2. Dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang tidak terbayangkan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Beliau pernah bermimpi pada suatu malam didatangi oleh dua orang laki-laki Kemudian laki-laki ini menarik beliau ke sebuah gunung Kemudian dari atas gunung nampak sekelompok orang yang menjerit kesakitan seperti disiksa dengan amat pedih Kemudian beliau menyaksikan orang-orang ini ternyata mengalami kondisi yang sangat mengerikan Mulut mereka sobek sampai telinga dengan darah yang bercucuran Ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasul perihal mimpi ini Nabi mengatakan jika mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya Atau dengan sengaja meninggalkan puasa Kisah ini ada dalam hadis yang soheh 3. Tidak berpuasa adalah munapik dan sangat diragukan keislamannya Kembali ke perihal puasa Ramadan yang masuk dalam rukun Islam Banyak ulama yang berpendapat jika ada orang yang secara terang-terangan meninggalkannya Maka ia bisa dikatakan munafik Artinya mereka tidak percaya lagi akan Islam Lantaran berani dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun Islam Tidak hanya itu Orang-orang yang seperti ini juga sangat diragukan keislamannya Bahkan secara tersirat bisa pula dihukumi dengan murtad karena tidak mempercayai ajaran Dosanya pun bisa-bisa tidak terampuni 4. Meninggalkan puasa lebih berdosa daripada berzina Az-Zahabi dalam sebuah buku pikih menjelaskan perihal orang yang meninggalkan puasa Ramadan Beliau mengatakan barang siapa yang dengan sengaja tidak melakukan ibadah fokus satu ini Maka ia mendapatkan dosa yang lebih berat daripada berbuat zina Zina sendiri adalah salah satu dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah Pelakunya bahkan diancam neraka jika sampai meninggal dan tidak sempat bertobat Dan meninggalkan puasa dosanya terlebih berat daripada zina Sungguh berat dosa orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja Tidak hanya didapat dosa yang lebih parah dari zina Ancamannya sendiri pun adalah neraka Sebenarnya puasa Ramadan tidaklah berat Tidak ada orang mati karena puasa Seumpama sangat lemah pun ada kompensasi berupa kodok dan juga pidiyah Allah akan selalu membebankan kewajiban sesuai dengan kemampuan hambanya Sahabat yang beriman Itulah ancaman yang akan ditanggung oleh orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini Dan semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah SWT Sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hambanya Amin Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimanfaatkan umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan dan mohon ampunan kepada Allah SWT Di bulan suci ini, segala amal kebaikan manusia diganjar berlipat ganda oleh Allah SWT Tentu saja ibadah ikhlas, tanpa kesombongan dan ria sebagai syarat diterimanya amalan tersebut oleh Allah SWT Banyak beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan Harapannya dapat terus berlangsung hingga Ramadan usai Ibadah yang telah dilakukan tersebut Tentu saja bakal membekas dan meninggalkan tanda-tanda pada manusia Setiap muslim tentu berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin apakah ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah SWT atau tidak Merupakan rahasia Allah menerima atau menolak amalan ibadah seseorang Hal itu merupakan hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat Tetapi, ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengenali ibadah kita diterima atau tidak Salah satunya adalah adanya keistikomahan kita dalam beribadah Ada beberapa tanda nyata yang menunjukkan puasa seseorang muslim diterima oleh Allah SWT Tanda diterimanya puasa kita oleh Allah SWT yakni Terjadinya perubahan positif dan nyata dalam diri muslim tersebut Tanda yang paling utama ibadah itu diterima adalah Adanya perubahan besar, ada perbaikan nyata pada dirinya Perubahan itu juga bisa dirasakan oleh keluarga, tetangga, dan sahabatnya Adanya taubatan nasuha yang tadinya maksiat tidak maksiat lagi Contoh lain perubahan itu, jika seseorang yang tadinya malah sholat ke masjid Pasca puasa jadi rajin ke masjid Dua Muslim tersebut tenggelam rasa mahabbah yang menggebu kepada Allah SWT Diterimanya puasa oleh Allah SWT juga ditunjukkan dengan perubahan individu tersebut Sebelum dan setelah puasa Yang tadinya hobi ke diskotik malah berbalik hobinya nangis saat tahazud Tiga Seseorang tersebut menghindari dirinya kepada kemaksiatan Kalau dulu orang itu senang bermaksiat Pasca puasa Ramadan jadi benci berbuat maksiat Misalnya, seseorang yang dulunya tidak peduli halal haram Lalu berubah menjadi takut dengan yang haram Empat Semakin berhati-hati dengan hukum Allah Orang yang puasanya diterima oleh Allah SWT kemudian mempunyai sifat waro Yakni semakin berhati-hati dengan hukum Allah Lebih jelasnya Waro yakni secara mutlak semua perintah Allah dilaksanakan oleh seseorang tersebut Dan seluruh rarangan Allah dijauhinya 5. Mudah menangis karena Allah dimanapun dia berada Menyesali masa lalu yang melakukan kemaksiatan Seseorang itu jadi sering sedih akibat selama ini selalu bermaksiat 6. Terjadinya perubahan di lingkungannya Orang itu mengalami perubahan pergaulan maupun suasana Yakni meninggalkan pergaulan dengan teman-teman yang tidak baik Dia bertaubat, hijrah menuju lingkungan sahabat yang baik-baik 7. Istiqomah dalam hijrah Puasa seseorang yang diterima oleh Allah Dia istiqomah dalam hijrahnya Tidak mundur lagi, tidak maksiat lagi Memutip kata-kata mutiara ibnu atau illah al-iskandariyah dalam kitab al-hikam Artinya Barang siapa yang mendapatkan buah amalnya di dunia Maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat Sahabat yang beriman Demikianlah tujuh ciri seseorang diterima ibadah puasanya oleh Allah SWT Mudah-mudahan kita semua tergolongkan orang-orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah SWT Amin Amin Ma'asyur Al-Muslimin Kita akan membahas tentang Kehebatan dan keajaiban bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Adalah bulan yang sangat mulia Kemuliaan bulan Ramadhan Menjangkau seluruh bulan-bulan Dalam dua belas bulan Artinya bahawa bulan Ramadhan itu adalah Sayyidus Syuhur Pemimpin yang bulan-bulan Tentu ada alasannya Ya karena Di bulan Ramadhan Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT anugerahkan kepada Hamba-hambanya Selama satu bulan Ma'asyur Al-Muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Di zaman Nabi SAW Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Dan mengatakan Ya Rasulullah Arabbuna qaribun fanunaji Amba'idun fanunadi Rasul Arab kita ini dekat atau jauh? Kalau dia dekat Maka kami akan berdoa kepadanya Dengan cara pelan Tetapi kalau Arab kita jauh Maka kami akan memanggilnya Maka Nabi SAW Terdiam sampai datang Jibril Kemudian Jibril AS Membawahi Allah SWT Dan menyuruh Nabi SAW Mengatakan Sesungguhnya Rab kami dekat Kemudian Allah SWT berfirman Wa'idha sa'alaka ibadi anni Fa'inni qarib Ujibu da'watadda'i idada'an Fal yastajibuli Wal yu'minubi La'allakum yarsudun Apabila hamba-hambaku bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Soal diriku Fa'inni qarib Katakan aku dekat Ujibu da'watadda'i idada'an Akulah yang mengabulkan setiap permintaan hambaku yang meminta Dan ayat ini Ayat kedekatan Allah SWT dengan hambanya Terselip diantara ayat-ayat yang bicara tentang Ramadhan Dimana permulaan Ayat Allah mengatakan Syahrul Ramadhan Ladi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan lah Bulan diturunkan Al-Quran Baru kemudian Ayat wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib Bila hambaku bertanya Kepadaku Katakan aku dekat Dan setelahnya Uhillat lakum laylatassiam arrafathu ilanisaikum Dihalalkan Bagi kalian di malam hari orang yang berpuasa Untuk menggauli istri-istri mereka Artinya ayat kedekatan Allah Terselip diantara dua ayat Yang bicara tentang Ramadhan Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan bahawa Kedekatan seorang hamba kepada Allah Ataupun kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seorang hamba Itu jauh lebih dekat di bulan Ramadhan Dibandingkan bulan-bulan yang lainnya Kenapa? Karena amal soleh itu mudah terbentuk di bulan Ramadhan Tidak ada solat terbanyak dilakukan manusia Kecuali bulan Ramadhan Tidak ada puasa yang banyak dilakukan manusia Kecuali Ramadhan Tidak ada orang zakat Ataupun sedekah yang banyak Disalurkan kecuali bulan Ramadhan Bahkan kita lihat Masjid-masjid penuh dimakmurkan kaum muslimin Suara Al-Quran seperti suara tahun keluar dari musolah dan masjid-masjid kaum muslimin Orang-orang yang menutup aurat Wanita-wanita yang menutup aurat Yang diluar Ramadhan Mereka tidak malu untuk memakai hijab Masuk Ramadhan Mereka berusaha untuk menutup aurat Dan begitu seterusnya Terangsang untuk melakukan ibadah di bulan Ramadhan Yang tidak terangsang di bulan-bulan yang lainnya Itulah kehidupan Ramadhan Keajaiban Ramadhan Karena Ramadhan Jami'ul arkanil Islam Ramadhan itu Mencakup seluruh dunia Islam Syahadat lebih banyak dibaca di bulan Ramadhan Solat Lebih banyak dilakukan di bulan Ramadhan Bukan hanya solat wajib Bahkan solat sunnah Seperti tarawih umpamanya Qiyamulail yang diawalkan Hampir semua masjid penuh Kemudian Zakat Orang yang menunaikan zakat Orang yang menunaikan sedekah Banyak menunggu momen Ramadhan Kemudian puasa Ya karena memang puasa Itu sendiri adalah kewajiban yang dilakukan Seorang hamba dari Allah Puasa Ramadhan Termasuk juga haji Haji dan umrah Itu juga dilakukan di bulan Ramadhan Kalau ada yang mengatakan Bukankah haji dilakukan di bulan Dulhijjah Tepat di tanggal 8 Sampai tanggal 13 Kenapa kemudian dikatakan Haji pun bisa dilakukan di bulan Ramadhan Maksudnya adalah Orang yang umrah Orang yang umrah Kemudian dia berangkat umrah di bulan Ramadhan Maka pahalanya sama dengan haji Bersama Nabi SAW Di wadah Ketika di zaman Nabi SAW Ada seorang wanita menakis Karena tidak ikut hajatul wadah Dengan Nabi SAW Karena Rasul itu Haji cuma satu kali Tapi umrah empat kali Pertama umrah Hudaybiya Yang tidak jadi Tapi niat umrahnya dicatat umrah Kemudian annamannya umrah tulqada Setahun setelahnya Kemudian annamannya umrah alji'arana Yang itu dilakukan di bulan Ramadhan Lah wanita ini pernah umrah Di bulan Ramadhan bersama Rasul Tapi tidak ikut haji wadah Tidak ikut haji perpisahan bersama Nabi SAW Sementara Rasul tidak mengulang hajinya Cuma satu kali Seumur hidupnya Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW Menangis karena tidak ikut haji bersama Rasul Tetapi Nabi SAW mengatakan Jangan menangis Bukankah engkau pernah umrah di bulan Ramadhan bersama aku Maka Nabi SAW mengatakan Umrah di bulan Ramadhan Sebanding dengan haji bersama aku Artinya bahwa Ramadhan mencakup arkanul Islam Semua rukun Islam Itu banyak dilakukan di bulan Ramadhan Ya karena Ramadhan sekali lagi Adalah tempat ajang Orang itu Tazawud di taqwa Berusaha untuk mencari bekal Dengan ketakwaan kepada Allah SWT Wa tazawadu fa'inna khaira zadi taqwa Carilah bekal Dan sebaik-baik bekatlah ketakwaan kepada Allah Dan orang yang bertakwa di bulan Ramadhan Jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadhan Tentu ada sebabnya Disinilah kita akan bercerita Keajaiban Kehebatan Bulan Ramadhan Kenapa bisa manusia terangsang Beribadah sedemikian rupa Hebatnya di bulan Ramadhan Yang tidak bisa dilakukan di luar Ramadhan Yang pertama Asyur al-Muslimin Wal-Muslimat Ramadhan Adalah syahrul Quran Sehingga Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quranul Karim Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudalin nasi Wabayyinatim minal huda wal furqan Bulan Ramadhan lah bulan Diturunkan Al-Quran Dan Al-Quran sendiri adalah petunjuk Petunjuk bagi orang-orang Yang hendak mencari petunjuk Itulah Al-Quran Dan Al-Quran itu mengangkat segalanya Dengan Al-Quran Seseorang bisa terangkat Dengan Al-Quran Malam bisa terangkat Bulan bisa terangkat Karena Al-Quran itu mengangkat segalanya Sesungguhnya Allah SWT mengangkat Sebuah kaum dengan Al-Quran Ketika Allah SWT Turunkan Al-Quran lewat Malakul Jibril Lewat Malaikat Jibril Maka Jibril menjadi Sayyidul Malaikah Pemimpinnya para Malaikat Ketika kemudian Allah SWT Turunkan Al-Quran Kepada Nabi SAW Maka Nabi SAW Menjadi Sayyidul Awalina Wal Akhirin Bahkan Sayyidul Ambiya Wal Mursalin Pemimpinnya para Nabi dan Rasul Ketika Al-Quran Turun di malam Laylatul Qadar Maka malam itu menjadi Sayyidul Layl Pemimpinnya malam-malam Ketika Al-Quran Turun di bulan Ramadhan Maka Ramadhan Menjadi Sayyidul Syukur Pemimpinnya bulan-bulan Anda bisa bayangkan Kalau Al-Quran Mengangkat derajat Jibril Sehingga menjadi Pemimpin para Malaikat Mengangkat derajat Rasul Sehingga menjadi Pemimpin para Nabi dan Rasul Mengangkat malam Laylatul Qadar Sehingga malam itu Malam terbaik dalam setahun Mengangkat bulan Ramadhan Sehingga kemuliaan Ramadhan Menjangkau seluruh Kemuliaan bulan-bulan Bagaimana kalau Seandainya Al-Quran ini Diletakkan dalam Dada-dada Anda Diletakkan di dada-dada Kau muslimin Tentu akan terangkat Derajatnya Makanya Nabi SAW bersabda Khairukum Man ta'allama Al-Qur'ana Wa'allamahu Sebaik baik kalian Orang terbaik diantara kalian Kata Rasul Adalah orang yang Mengajarkan Al-Quran Belajar Al-Quran Dan mengajarkan Al-Quran Subhanallah Di zaman Amir Al-Mu'minin Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Datang Amir Mekah Menghadap Amir Al-Mu'minin Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Ketika itu Umar Ibn Khattab Radiyallahu'an Bertanya kepada Amir Mekah ini Kau datang kepada aku Siapa Yang menggantikan Posisimu di Mekah Maka Amir Mekah Mengatakan Abdurrahman Ibn Abzah Wahai Amir Al-Mu'minin Subhanallah Umar Ibn Khattab Tidak kenal Abdurrahman Ibn Abzah Sehingga dia bertanya Kepada Amir Mekah ini Siapa Abdurrahman Ibn Abzah itu Maka Amir Mekah Mengatakan Ya Amir Al-Mu'minin Dulunya Dia mantan budakku Kemudian Ku merdekahkan dia Dan ku jadikan Dia wakilku Umar terperanjat Mengatakan Apa tidak ada Orang merdeka Kenapa kau jadikan Mantan budak Untuk menjadi wakilmu Maka kata Amir Mekah Mengatakan Ya Amir Al-Mu'minin Fa'innahu Alimun Bikitabillah Wa'alimun Bifara'idillah Karena Abdurrahman Ibn Abzah itu Wahai Amir Al-Mu'minin Dia pakar dengan Quran Ahlinya Al-Quran Dan dia juga mengetahui Ilmu Fa'in Dan dia apabila berhukum Maka dia akan menghukum manusia Dengan keadilan Kata Amir Ibn Khattab Subhanallah Subhanallah Sungguh benar Apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat sebuah kaum Karena Al-Quran Dan merendahkan yang lainnya pun Karena Al-Quran Al-Quran mengangkat segalanya Makanya Ramadhan Menjadi mulia Karena ada malam Laylatul Qadar Dan malam Laylatul Qadar Menjadi mulia Karena turunnya Al-Quran Inilah keajaiban Dan kehebatan Bulan Ramadhan Oleh karena itulah Maka Jangan pernah meninggalkan Al-Quran Di bulan Ramadhan Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila datang Bulan Ramadhan Maka akan terdengar Suara Al-Quran Di rumah-rumah kaum muslimin Seperti suara Tawan yang keluar Dari rumah-rumah kaum muslimin Tidak ada satupun Bait Satu rumah Min buyutil muslimin Dari rumah-rumah kaum muslimin Fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di zaman Rasul Kecuali mereka Mengumandangkan Tilawatil Quran Di rumah-rumah mereka Di bulan Ramadhan Bahkan bukan hanya Di bulan Ramadhan Di luar Ramadhan pun sama Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu malam Keluar Kemudian melewati Rumahnya Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu'an Didengarnya Suara Abi Musa itu Sedang membaca Al-Quran Subhanallah Indah suaranya Sampai Rasul tertegun Sehingga kemudian Rasul berdiri Samping rumah Abu Musa Al-Ash'ari Tanpa sadar Waktu pun kemudian Berdekati Waktu Fajar Maka Nabi bergegas pulang Kemudian Melaksanakan Solat subh berjamah Selesai solat subh dia Memanggil Abu Musa Al-Ash'ari Dan mengatakan Ya Abu Musa Semalam aku Berada di samping rumahmu Aku mendengar Lantunan Al-Quranmu Luar biasa Allah telah memberikan Kepadamu suara Kamizmar Min Mazamiri Ali Dawud Seperti suara Dawud Apabila sedang tarunum Dengan zamur Kata Abu Musa Al-Ash'ari Ya Rasulullah Kalau aku tahu Semalam engkau Berada di samping rumahku Kuindahkan lagi Bacaanku Begitulah para sahabat Mereka Memenuhi rumah-rumah mereka Dengan tilawat Al-Quran Apalagi di bulan Ramadhan Berbeda dengan Di zaman sekarang Kalau anda Masuk ke perumahan Apa yang keluar Di rumah-rumah Kau muslimin hari ini Quran Tidak Tidak ada Quran keluar Di rumah-rumah Kau muslimin Yang ada suara musik Suara tertawa Suara nyanyian Na'udhu Billah Lalu kemana Al-Quran hari ini Apakah ini Pembenaran sabda Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qala rasul Berkata Rasul Ya Allah Kelak kaumku Akan meninggalkan Al-Quran Maka Al-Quran ini Sebelum diangkat Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Bacalah Bahkan ulang Menjadikan bulan Syakban itu Syahrul Kurra Bulannya Bagi para Pembaca Al-Quran Bagi para Penghafal Al-Quran Kenapa Untuk persiapan Menyambut Ramadhan Karena Ramadhan Adalah syahrul Kur'an Bulannya Al-Quran Ini Keajaiban Dan kehebatan Pertama bulan Ramadhan Yang kedua Ramadhan Syahrul Intisar Bulan Dimana Kita Dimenangkan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Dari musuh Musuh kita Karena musuh Kita itu Ada tiga Awal nafsu Sendiri Syaitan Dan juga Al-A'dah Musuh-musuh Dari luar Seperti orang-orang Munafik Orang-orang Mushrik Orang-orang Kafir Itulah musuh-musuh Kita Dan Ramadhan Syahrul Intisar Kita bisa Dimenangkan Untuk melawan Mereka Pertama Hawa Nafsu Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa inna Nafsala Ammar Tumbis Jiwa manusia Itu senantiasa Merintahkan Kepada Keburukan Dan Ramadhan Bisa ditekan Dengan puasa Karena Syahwat Bisa ditekan Dengan puasa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Ya ma'asyar Ya ma'asyar Saba' Manistata'a Minkumul Ba'a Fal yatazawwaj Inna hu Agaddulil Basar Wa ahsanul Faraj Wahai anak muda Kalau engkau Anda dengan syahwat Anda Jadi puasa itu Bisa menekan Menekan syahwat Dan syahwat Itu Sembernya Hawa Nafsu Bisa menekan Syahwat Perut Karena Bagaimanapun Puasa itu Menahan Lapar Dan dahaga Artinya Berusaha untuk Tidak makan Dan tidak Minum Subhanallah Faidahnya Kalau seandainya Sesuatu yang Dihalalkan saja Dilarang Di bulan Ramadhan Sesuatu yang Dihalalkan Dilarang Di bulan Ramadhan Seperti Seseorang suami Menggauli istrinya Itu kan halal Sah-sah saja Bahkan berpahala Akan tetapi Dilarang Di bulan Ramadhan Kalau yang Haram saja Yang halal saja Tidak diboleh Bagaimana mungkin Yang haram dilakukan Sesuatu yang Mubah Dilarang Makan itu Mubah Minum itu Mubah Dilarang Apabila Anda Sedang berpuasa Apalagi Sesuatu Yang sifatnya Makruh Atau sampai Kepada yang haram Tentu lebih Dilarang lagi Maka Ramadhan Mampu Seseorang Menekan musuh Dari dalam Menekan Hawa nafsu Yang kedua Ramadhan Bisa mengalahkan Musuh kita Dari Kalangan Kalangan Jin yang Jahat Karena Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang mengatakan Apabila datang Bulan Ramadhan Pintu Sorga Dibuka Pintu Neraka Tertutup Bahkan Syaitan 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 Diborgol Syaitan 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 Diikat Seingin Tanya Kepada Anda Kalau Anda Dihadapkan Dengan Dua musuh Satu musuh Terikat Dan Satu musuh Tidak Terikat Kira-kira Mudah Mana Anda Melawannya Tentu Kita mudah Melawan Kepada Musuh Yang terikat Dibandingkan Musuh Yang tidak Terikat Dan Syaitan Terikat Di bulan Ramadhan Walaupun Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Semua Terikat Kecuali Hanya Jin-jin Yang Jahat Syaitan Yang Jahat Yang disebut Dengan Maradat Syaitin Tapi Itu Minimalnya Kita Bisa Melawan Mereka Terlebih Saya katakan Dari Awal Ramadhan Al-Syahrul Quran Dan Orang Yang Membaca Al-Quran Paling Dibenci Oleh Syaitan Makanya Orang Ketika Merukia Yang Dibacakan Al-Quran Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Apabila Al-Quran Atau Surah Al-Baqarah Dibaca Di rumah Setiap Kau Muslimin Maka Membuat Syaitan Lari Artinya Selain Daripada Syaitan Diikat Di Bulan Ramadhan Maka Ramadhan Syahrul Quran Bulan Yang Sangat Dibenci Syaitan Dan Ketika Syaitan Disempitkan Ruang Langkahnya Untuk Menggoda Bani Adam Maka Manusia Mudah Untuk Berdikir Di Bulan Ramadhan Karena Orang Yang Dihindarkan Dari Gangguan Syaitan Maka Lisannya Akan Mudah Berdikir Ramadhan Syahrul Dikri Jadikan Ramadhan Bulan Berdikir Kemudian Yang Ketiga Bisa Melawan Musuh Musuh Dari Luar Baik Dari Orang Mushrik Munafik Atau Kafir Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Berfirman Iza Ja' Nasrullahi Walfat Apabila Datang Kemenangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Fatuh Mekah Sebagian Ahli Tafsir Mengatakan Bahwa Nasrullah Dalam Ayat Ini Adalah Ghaz Watu Badrin Perang Badr Ada pun Walfat Di sini Artinya Adalah Fatuh Mekah Artinya Apabila Datang Kemenangan Allah Di Badar Dan Kemenangan Allah Saat Fatuh Mekah Pembebiasaan Kuota Mekah Dua Perang Besar Ini Dua Perang Penentu Kejayaan Dan Tidaknya Islam Penentu Tersebar Dan Tidaknya Islam Adalah Bada Dan Fatuh Mekah Dan Badar Terjadi pada Tanggal 17 Ramadhan Begitu Juga Fatuh Mekah Terjadi Di Bulan Ramadhan Dan Dua-duanya Dibenangkan Allah Subhanahu Dan Dan Itu Tercermin Dari Dua Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Manusiawi Rasul Sempat Ketakutan Di Malam Keesokan Harinya Akan Perang Badar Rasul Berdoa Di Samping Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Dan Mengatakan Allah Mekah Tidak 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 Ada Jahiliah Setelahnya Karena Mekah Menjadi Negeri Islam Bahkan Pusat Kekuatan Islam Dari Mekah Inilah Tersebar Islam Keseantara Dunia Tentunya Setelah Madinah Ma'asyurun Muslimin Para Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sini Kita Tau Bahwa Ramadhan Adalah Ajang Kemenangan Kita Dimenangkan Dari Musuh Musuh Kita Baik Hawa Nafsu Yang Kemudian Memunculkan Syahwat Baik Syaitan Yang Kemudian Memunculkan Syubhad Ataupun Musuh Musuh Dari Luar Karena Hampir Sejarah Mencatat Peperangan Yang Dilakukan Oleh Kau Muslimin Di Bulan Ramadhan Nyaris Tidak Terkalahkan Allah Menangkan Ya Karena Ramadhan Syahrul Intisar Bulan Dimana Allah Memberikan Kemenangan Kepada Kita Ini Yang Kedua Yang Ketiga Ramadhan Adalah Syahr Syahrul Mustajab Ad-Dua Ramadhan Itu Bulan Dimana Setiap Doa Mudah Dikabulkan Di Mukaddimah Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Ayat Kedekatan Allah Subhanahu Wata Dengan Hambanya Dan Mudahnya Allah Mengabulkan Hamba Hambanya Dalam Doanya Ayat Tersebut Diapit Dengan Dua Ayat Setelah Dan Sebelumnya Bicara Tentang Ramadhan Ya Karena Ramadhan Adalah Bulan Mudahnya Allah Menerima Dan Mengijabah Setiap Doa Orang Yang Berdoa Oleh Karena Itulah Para Ulama Menasehatkan Kepada Kita Walaupun Ramadhan Berdoa Di Jam Berapa Sajian Itu Mustajab Karena Memang Kemuliaan Bulan Itu Luar Biasa Tapi Ada Tiga Waktu Kata Para Ulama Jangan Sampai Anda Tinggalkan Ini Waktu Yang Sangat Luar Biasa Mustajab Doa Waktu Berkah Dan Semua Orang Bisa Melakukannya Jangan Pernah Melalaikan Tiga Waktu Ini Pertama Menjelang Berbuka Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Yang Bersabda Lissa Imi Da'watun Laturat Bagi Orang Yang Berpuasa Itu Ada Doa Yang Tidak Mungkin Dibantah Tidak Mungkin Ditolak Oleh Allah Azza Wajal Kapan Itu Indah Fitri Saat Menjelang Berbuka Bahkan Ulama Yang Lain Mengatakan Bahwa Waktu Saat Menjelang Berbuka Itu Adalah Waktu Dimana Allah Akan Membebaskan Hamba Hambanya Dari Api Neraka Lillahi Lillahi Utaka Minan Nar Fi Kulli Lailati Ramadhan Dimana Allah Subhanahu Akan Membebaskan Hamba Hambanya Dari Api Neraka Setiap Malam Di Bulan Ramadhan Dan Itu Dimulai Saat Berbuka Karena Malam Itu Dimulai Dari Waktu Asar Karena Alaikat Malaikat Malam Yang Mencatat Kebaikan Kita Itu Dimulai Di Waktu Asar Dan Di Akhir Di Waktu Fajar Maka Apabila Datang Bulan Ramadhan Kemudian Anda Berpuasa Di Bulan Ramadhan Kemudian Anda Menghadapi Jelang Berbuka Entah 10 Menit Sebelum Berbuka Entah 5 Menit Sebelum Berbuka Maka Angkat Tangan Tinggi Tinggi Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Karena Siapapun Yang Mengangkat Tangannya Allah Malu Untuk Tidak Memberikannya Allah Itu Zat Yang Maha Malu Tapi Juga Zat Yang Maha Pemura Allah Malu Apabila Hambanya Mengangkat Kedua Tangannya Ke Langit Kemudian Dibiarkan Kosong Tidak Diberikan Apapun Allah Malu Maka Angkatlah Tangan Anda Menjelang Berbuka Berdoa Kepada Allah Ya Allah Bebaskan Suamiku Dari Neraka Ya Allah Bebaskan Istriku Dari Neraka Ya Allah Bebaskan Orang Tuaku Dari Neraka Ya Allah Bebaskan Anak Anakku Dari Neraka Ya Allah Bebaskan Orang-orang Yang Kucintai Dari Neraka Harusnya Itu Yang Kita Lakukan Tapi Betapa Banyak Orang-orang Yang Melalaikan Saat Menjelang Berbuka Sama Sekali Tidak Perhatikan Itu Waktu Yang Sangat Luar Biasa Mustajab Doa Dan Itu Permulaan Allah Mencatat Hamba Hambanya Yang Akan Dimerdekakan Pada Hari Kiamat Dari Neraka Dan Ingat Siapapun Yang Dibebaskan Oleh Allah Dari Neraka Dan Dimasukkan Kedalam Sorga Itulah Kesuksesan Yang Nyata Satu Yang Kedua Sepertiga Malam Akhir Jangan Pernah Anda Tinggalkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Di Sepertiga Malam Akhir Yan Zilu Rabbuna Ila Samai Dunya Fikulli Thuluthi Laylil Akhir Wadhalika Kulla Lailatin Fakala Li Ibadihi Man Yad'uni Fa'astajibalah Waman Yas'aluni Fa'utiyah Waman Yastaghfiruni Fa'aghfiralah Kata Rasul Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Setiap Malam Dari Atas Kelangit Dunia Dan Itu Dilakukan Setiap Malam Pada Sepertiga Malam Akhir Kemudian Allah Akan Berfirman Siapa Yang Berdoa Kukabulkan Siapa Yang Meminta Aku Akan Berikan Permintaannya Siapa Yang Meminta Ampun Kuampuni Dosa Dosanya Saya Kira Di Bulan Ramadhan Orang Bangun Di Sepertiga Malam Akhir Itu Sangat Mudah Karena Pasti Orang Itu Akan Bangun Di Sepertiga Malam Akhir Kenapa Saya Katakan Pasti Bangun Karena Itu Waktu Sahur Waktu Sahur Waktu Berkah Sahurlah Kalian Karena Pada Sahur Itu Terdapat Berkah Dan Berkah Itu Tetapnya Kebaikan Dan Bertambahnya Kebaikan Itulah Berkah Maka Sepertiga Malam Akhir Waktu Berkah Dan Berkah Sesuatu Yang Sangat Dicari Manusia Sampai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Menyebut Kalimat Berkah Dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Artinya Berkah Meminta Keberkahan Dalam Doa Kunut Ya Allah Berikan Kepada Kami Keberkahan Dalam Setiap Nabi Sallallahu Assalam Apabila Datang Dari Safar Kemudian Melihat Gerbang Madinah Maka Rasul Berdoa Allahumma Barik Limadinatina Allahumma Barik Lisain Wa Muddina Ya Allah Berkahilah Kepada Madinah Kami Apabila Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Kepada Orang Yang Baru Melaksanakan Akad Nikah Maka Rasul Mengajarkan Kepada Kita Barakallahu Lakuma Berkah Yang Dicari Dan Sahur Adalah Waktu Berkah Waktu Berkah Maka Sisakan Waktu Sahur Itu Sebelum Atau Sudah Sahur Sebelum Subuh Tidak Usah Lama Lama Lima Menit Sepuluh Menit Angkat Kedua Tanya Meminta Kepada Allah Hidayah Meminta Kepada Allah Jannah Apabila Meminta Sesuatu Kepadalah Jangan Tanggung Tanggung Mintalah Firdausil A'la Sorga Tertinggi Yang Allah Subhanahu Tidak Anugerahkan Kepada Kita Atau Minta Apapun Silahkan Itu Waktu Mestajab Doa Minta Kebaikan Kemudian Yang Ketiga Setelah Subuh Sebelum Suruh Itu Waktu Yang Berkah Nabi Yang Mengatakan Allahumma Barik Li Umati Fibu Kuria Ya Allah Berkahi Umatku Di Waktu Paginya Maksudnya Setelah Fajar Sampai Suruh Matahari Menyingsing Dan Meninggih Satu Tombak Itulah Rahasia Keberkahan Maka Jangan Jadikan Tidur Karena Banyak Orang Yang Kemudian Karena Merasa Bangun Malam Untuk Sahur Setelah Solat Subuh Kemudian Pula Dikodok Tidurnya Tidur Lagi Sampai Kemudian Jam 7 Jam 8 Padahal Itu Waktu Menggunakan Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Disitu Ada Satu Ibadah Yang Luar Biasa Kata Nabi Sallallahu Barang Siapa Yang Solat Subur Jama'ah Kemudian Tidak Beranjak Dari Tempatnya Dia Berdikit Dan Membaca Al-Quran Kemudian Sampai Matahari Terbit Meninggi Satu Tombak Kemudian Anda Berdiri Melaksanakan Dua Salat Suruh Apa Kata Rasul Pahalanya Kehajjati Wal Umrah Ta'man Ta'man Pahalanya Sama Dengan Haji Dan Umrah Secara Sempurna Ramadhan Adalah Bulan Dimana Doa Kita Mudah Dimudah Dimudahkan Untuk Dikabulkan Dan Ini Bagian Dari Keajaiban Ramadhan Kemudian Yang Keempat Ramadhan Itu Membentuk Akhlak Ramadhan Itu Membentuk Akhlak Termasuk Puasa Dalamnya Membentuk Akhlak Salah Satunya Akhlak Kepekaan Kepada Manusia Karena Ketika Orang Itu Lapar Dia Merasakan Bagaimana Orang Lain Lapar Terkadang Ada Sebagian Komuslimin Yang Mungkin Mereka Berada Di Tempat Tempat Musibah Di Kem Kem Musibah Atau Mungkin Negara Miskin Yang Terkadang Ramadhan Bukan Hanya Satu Bulan Dalam Setahun Tapi Dalam Setahun Itu Semua Ramadhan Seolah Puasa Terus Ketika Kita Diajarkan Untuk Lapar Untuk Dahaga Maka Kita Dididik Untuk Menjadi Orang Yang Pekak Dengan Sosial Menjadi Orang Yang Kemudian Memikirkan Para Fukur Wal Mas Al- Suatu Ketika Bernadar Ketika Salah Satu Anaknya Sakit Tah Hassan Hussein Dia Mengatakan Kalau Allah Sembuhkan Hassan Ataupun Hussein Kali itu Kata Ali Aku Akan Bernadar Berpuasa Tiga Hari Berturutur Allah Takdirkan Hassan Atau Hussein Yang Sakit Rupanya Sembuh Pula Maka Ali Pun Berpuasa Selama Tiga Hari Di Hari Pertama Fatima Radiyallahu Anha Berusaha Untuk Membahagiakan Suaminya Dia Pun Mencari Sesuatu Yang Bisa Dimakan Setelah Dapat Dia Berusaha Untuk Memasak Kemudian Menghidangkan Makanan Yang Paling Enak Untuk Suaminya Saat Menjelang Berbuka Subhanallah Hampir Hampir Maghrib Pun Tiba Tiba-tiba Rumahnya Diketuk Kemudian Dibuka Rupanya Mengetuk Rumah Ali Radiyallahu Anha Adalah Orang Miskin Yang Sedang Kelaparan Kemudian Ali Radiyallahu Anha Melirik Kepada Orang Miskin Itu Sesekali Dan Melirik Kepada Fatima Seolah Mengatakan Ya Fatima Bagaimana Kalau Seandainya Makanan Kita Berikan Kepada Orang Yang Miskin Kelaparan Itu Akhirnya Kata Fatima Silahkan Maka Ali Memberikan Makanan Yang Lezat Itu Kepada Orang Miskin Yang Kelaparan Akhirnya Ali Hanya Berbuka Dengan Aswadan Kurma Kering Dan Air Putih Saja Makanan Itu Diberikan Kepada Fakir Miskin Tadi Kemudian Hari Kedua Terulang Fatima Sudah Masak Dengan Masakan Yang Enak Ketika Menjelang Berbuka Tiba-tiba Pintunya Diketuk Lagi Ketika Dibuka Rupanya Anak Yatim Yang Sedang Kelaparan Kata Aliyah Fatima Bagaimana Kalau Hidangan Itu Kita Berikan Kepada Anak Yatim Kata Fatima Silahkan Kembali Ali Hanya Makan Aswadan Kurma Kering Dan Air Pukti Hari Ketika Terulang Lagi Fatima Sudah Masak Dengan Masakan Yang Lezat Yang Enak Saat Menjelang Berbuka Rupanya Diketuk Lagi Rumahnya Setelah Kemudian Dibuka Rupanya Tawanan Perang Kafir Tawanan Perang Badar Yang Kafir Kelaparan Kata R.A. Bagaimana Kalau Makanan Ini Kita Berikan Kepada Tawanan Itu Kata Fatima Silahkan Maka Kembali Ali R. Makan Aswa Dan Kurma Kering Dan Air Putih Dari Sini Allah Subhanahu Wata'ala Turunkan Ayat Kepada Ali R. Dan Bagaimana Sedekah Ali Yang Luar Biasa Yang Kalau Seandainya Quran Tidak Menceritakan Tentu Kita Tidak Tau Ceritanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Mereka Ali Miskinan Kepada Orang Miskin Wah Yatiman Kepada Orang Yatim Wah Asirodan Kepada Tawanan Perang Subhanallah Wah Yukthiruna Ala Angfusihim Walau Kanabihim Khasasah Lihat Bagaimana Para sahabat Rasul Mendahulukan Orang Lain Padahal Mereka Sedih Kesusahan Ya Kenapa Ali R. Kemudian Sayang Kepada Orang Miskin Sayang Kepada Orang Yatim Sayang Kepada Para Tawanan Perang Yang Kelapan Akhirnya Makan Diberikan Kepada Orang Orang Ini Karena Ketika Itu Ali Sedang Berpuasa Dan Puasa Itu Membentuk Kepekaan Sosial Gara Gara Puasa Akhirnya Cinta Dengan Fukara Wal Masakin Karena Puasa Itu Membentuk Akhlak Puasa Itu Membentuk Akhlak Luar Biasa Itulah Keajaiban Ramadan Dan Yang Terakhir Karena Waktu Juga Banyak Sebenarnya Pembahasan Tentang Keajaiban Dan Kehebatan Ramadan Yang Terakhir Ramadan Adalah Syahrul Maghfirah Warahmat Bulan Dimana Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melimpah Di bulan Ramadan Dan Rahmat Allah Menyebar Di bulan Ramadan Kalau Kita Perhatikan Ibadah Yang Sangat Penting Ataupun Ibadah Inti Di bulan Ramadan Tentu Selain Melaksanakan Kewajiban Allah Azza Wajal Adalah Tiga Puasa Tarawih Kemudian Menghidupkan Malam Laylatul Qadar Dan Tiga-tiganya Disebutkan Dalam Redaksi Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Man Sama Ramadhanan Wa Fi Riwayatin Man Qama Ramadhanan Wa Fi Riwayatin Man Qama Laylat Qadrin Imanan Wah Tisaban Gufira Lahu Ma Ta Qadda Ma Min Dambi Barang Siapa Yang Berpuasa Dalam Riwayat Barang Siapa Yang Salat Tarawih Dalam Riwayat Barang Siapa Yang Menghidupkan Malam Laylatul Qadar Imanan Wah Tisaban Penuh Dengan Iman Meyakini Perintahnya Meyakini Anjurannya Wah Tisaban Dan Mengharap Pahala Allah Azza Wajal Apa yang Terjadi Gufira Lahu Mata Qadda Ma Min Dambi Maka Allah Akan Ampuni Dosa Dosanya Apa yang Sudah Berlalu Subhanallah Dengan Kita Berpuasa Allah Mengampuni Dosa Kita Dengan Salat Tarawih Allah Mengampuni Dosa Kita Dengan Menghidupkan Malam Laylatul Qadar Allah Mengampuni Dosa Kita Ya Karena Ramadhan Juga Terdiri Dari Tiga Kata Ram Ramadhan Ramadhan Artinya Membakar Apa yang Dibakar Di Bulan Ini Yang Dibakar Adalah Yarmad Dzurub Dimana Dosa Dosa Kita Dibakar Selama Ramadhan Sehingga Keluar Ramadhan Saja Kalau Kita Selama Ramadhan Meminta Ampunan Kepada Allah Maka Kita Seperti Bayang Malu Dilahirkan Tapi Anehnya Banyak Orang Yang Masuk Di Bulan Ramadhan Masuk Di Awal Ramadhan Dan Dia Sukses Sampai Hidup Keluar Ramadhan Satu dosa pun Tidak Diampuni Naudzubillah Sampai Jibril Berdoa Kepada Allah Celaka Dan Binasa Celaka Dan Binasa Celaka Dan Binasa Orang Yang Masuk Bulan Ramadhan Satu dosa pun Tidak Diampuni Kata Jibril Kata Nabi S.A.W. Fakultu Amin Aku Aminkan Doanya Oleh Karena Itulah Maka Ini Kesempatan Mas Ketika Kita Susah Untuk Bertobat Di luar Ramadhan Karena Terlampau Banyak Godaan Dan Rintangan Baik Dari Hawa Nafsu Ataupun Syaitan Sementara Ramadhan Hawa Nafsu Mudah Ditundukkan Syaitan Mudah Dilawan Bahkan Musuh Musuh Mudah Dimenangkan Kenapa Tidak Kemudian Kita Berubah Karena Ramadhan Tushahru Taghir Bulan Perubahan Jangankan Lagi Manusia Alam Semesta Ini Dirubah Dengan Ramadhan Ramadhan Bisa Merubah Sorga Ramadhan Bisa Merubah Neraka Lihat Sorga Yang tadinya Tertutup Dengan Datangnya Ramadhan Terbuka Bahkan Ada Yang menyeru Yang menyerukan Kepada Kita Orang Yang mencari Kebaikan Di bulan Ramadhan Masuk Siapa Yang mencari Kejahatan Keluar Dan Pintu Neraka Yang tadinya Tertutup Menjadi Terbuka Bahkan Ramadhan Membuka Pintu Pintu Langit Alam Semesta Berubah Dengan Kedatangan Ramadhan Merubah Alam Semesta Merubah Alam Jin Syetan Syetan Terikat Kalau Merubah Alam Jin Merubah Alam Semesta Membuka Pintu-Pintu Langit Membuka Pintu-Pintu Sorga Menutup Pintu-Pintu Neraka Kalau Alam Semesta Sorga Neraka Alam Jin Bisa Merubah Di bulan Ramadhan Kenapa Anda Tidak Bisa Merubah Diri Di bulan Ramadhan Bukankah Ramadhan Syahrul Taghir Bulan Kita Bisa Merubah Diri Kita Dari Yang Tidak Baik Menjadi Yang Baik Aneh Kalau Tidak Bisa Berubah Ini Diantara Keajaiban Ramadhan Kehebatan Bulan Ramadhan Oleh Karena Itulah Maka Berdo'alah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Diberikan Usia Sehingga Kaki Kita Bisa Menginjak Bulan Ramadhan Bagaimanapun Kesempatan Kita Di Bulan Ramadhan Ini Untuk Wata Zawwadu Fa Inna Khaira Zad Takwa Berbekalah Kalian Karena Tidak Ada Bekal Terbaik Kecuali Takwa Dan Inti Dari Paduk Puasa Adalah Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Latina Minkoblikum Apa Itu Maksudnya La Alakum Tat Takun Agar Kalian Bertakwa Wallahu Alam Bisop Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat 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 yang beriman Insyaallah Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci ramadhan Bulan suci ramadhan memiliki banyak keistimewaan bila dibanding dengan 11 bulan lainnya Segala macam keistimewaan itu pula yang tak akan bisa kita jumpai di bulan-bulan yang lain Oleh karena itu sebagai umat muslim alangkah baiknya kita menyambut bulan ramadhan dengan penuh rasa syukur dan berdoa kepada Allah SWT Sebab kita masih diberi kesempatan untuk merasakan indahnya bulan ramadhan dan masih diberi umur panjang Oleh karena itu jangan sampai kita menyianyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT Dengan berpuasa dan mengerjakan amal ibadah lainnya dengan bersungguh-sungguh Berikut ini adalah beberapa contoh yang perlu kita lakukan untuk persiapan amalan dalam menyambut bulan suci ramadhan 1. Perbanyak doa Doa merupakan ibadah dimana para hamba berkomunikasi dengan Allah SWT akan hajat dan harapannya Oleh karena itu sangatlah baik jika di saat-saat mendekati ramadhan kita senantiasa meminta kepada Allah Agar diberi kesempatan untuk dipertemukan dan menikmati indahnya bulan suci itu Karena tidak ada yang menjamin bahwa usia kita akan sampai pada tanggal 1 ramadhan Para salab dahulu memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan ramadhan sejak 6 bulan sebelumnya Allahumma bariklana fi rojabah wa sya'bana wa baligna ramadhan Ya Allah berkahilah kami di bulan rajab dan sya'ban Serta sampaikanlah kami ke bulan ramadhan Adalah salah satu doa yang masyur dari para ulama salab soleh rohimahullah 2. Kaji ilmu mengenai ramadhan Sebelum memasuki bulan ramadhan sangat baik bila kita membekali diri dengan ilmu agama Terutama yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib dan yang disunahkan Rasulullah SAW di bulan ramadhan Serta apa saja yang dimakruhkan dan juga yang dapat membatalkan puasa Ini sangat penting agar kita mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan dan kita hindari Untuk memaksimalkan ibadah puasa kita nanti Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara Seperti mendengarkan ceramah atau tausiyah di masjid ataupun radio yang membahas tentang bulan ramadhan 3. Bayar puasa tahun lalu Bagi kita yang puasa ramadhan tahun lalu ada bolongnya Tentu kita wajib untuk mengkodoknya Dan yang namanya kewajiban sangat baik bila segera dilakukan dan tidak menunda-nundanya Aisyah RA berkata Aku tidaklah mengkodok sesuatu pun dari apa yang wajib atasku dari bulan ramadhan Kecuali di bulan sya'ban hingga wapatnya Rasulullah SAW Hadis Riwayat At-Tirmidi Ibn Huzaimah dan Ahmad Hadis Soheh 4. Membiasakan Bersedekah Bersedekah tidak akan mungkin membuat kita kekurangan harta Melainkan harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Harta tidak akan berkurang dengan bersedekah Dan seorang hamba yang pemaah pasti akan Allah tambahkan kebaikan baginya Hadis Riwayat Muslim Dan masih banyak lagi janji-janji Allah kepada hambanya yang rajin bersedekah Di antaranya Dihapuskan dosa-dosanya Pahala yang berlipat ganda Terbebas dari siksa kubur Dijauhi dari apenraka Dan banyak lagi Oleh karena itu Ketika kita sudah terbiasa bersedekah sebelum memasuki bulan ramadhan Kemungkinan besar untuk lebih banyak berbagi di bulan suci Lebih besar lagi 5. Bertaubat kepada Allah SWT Bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat Sangat perlu dilakukan menjelang datangnya bulan suci ramadhan Karena pada bulan ramadhan nanti kita akan melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Sedangkan dosa dan maksiat dapat mengotori dan menutupi hati Sehingga membuat kita sulit beribadah dan beramal soleh Sheikh Fudail bin Iyad pernah berkata Jika engkau tidak mampu menunaikan sholat malam dan puasa di siang hari Maka ketahuilah bahwa engkau sebenarnya sedang dalam keadaan terhalang Karena dosa-dosa emu begitu banyak Ada pula kisah tentang seseorang yang datang kepada Imam Ghazali Untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat Beliau pun menjawab Dosa-dosamu telah membelenggumu Oleh karena itu Sebelum kita meniatkan diri dan hati kita untuk beribadah dan beramal soleh di bulan ramadhan nanti Hendaknya kita bertaubat terlebih dahulu Agar insya Allah segala bentuk ibadah dan amal soleh kita nanti dipermudah dan diterima oleh Allah SWT Sahabat yang beriman Itulah perilaku atau amalan yang hendak kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan ramadhan Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dan bisa bertemu dengan bulan suci ramadhan tahun ini Agar bisa melaksanakan ibadah di bulan ramadhan dengan khusyuk Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Terima kasih telah menonton